iya punya teman saya bukan punya saya oke sekarang kita lanjut modul 9 jadi efek ekonomi dan finansial jadi efek ekonomi jasa itu iya mas didik, mau gak langsung gabung pengaruh jasa terhadap profit kira-kira bagaimana apa pengaruhnya jasa terhadap laba jasa berpengaruh terhadap laba gak jasa terhadap mwah jauh jauh jelas jadi semakin kita bisa meningkatkan pelayanan dan kita bisa apa namanya meminimalkan biaya yang kita keluarkan otomatis profit kita bisa bertambah pelayanan bagus konsumen puas konsumennya tambah banyak pendapatan juga bertambah pendapatan bertambah bisa kita bisa dari sisi perusahaan bisa meminimalkan biaya otomatis laba kita bertambah masih ingat kan kalau di pengantar akutansi cara pencatatan laporan laba rugi yang paling gampang yaitu perusahaan jasa tinggal setiap pendapatan yang ada yang kita dapat yaudah langsung kita catat kalau misalnya perusahaan dagang kan ketika kita menjual dagangan, kalau yang lain ketika apa barangnya perusahaan manufaktur barangnya dibeli nah kalau jasa kan langsung jadi semakin besar pendapatan yang kita dapatkan dan semakin kecil biaya yang kita keluarkan ketika kita memproduksi jasa maka profit kita akan semakin meningkat jadi caranya gimana ya tadi kita harus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen jadi semakin konsumen puas terhadap perayaan yang diberikan otomatis dia akan kembali lagi kan ke kita kembali lagi kembali lagi dan itu nanti jadi konsumen yang setia oke nah disini untuk model pemasaran jasa itu ada dua yang pertama ofensif yang kedua defensif nanti nah kalau ofensif itu jadi dia berusaha mencari pelanggan baru kalau defensif dia berusaha mempertahankan konsumen yang sudah ada tahan bedanya jadi kalau ofensif dia itu berusaha untuk mencari pelanggan baru mencari konsumen baru yang sebelumnya belum pernah datang ke perusahaan tersebut tapi kalau pemasaran defensif dia berusaha untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada konsumen yang sudah datang ke kita konsumen setia itu bagaimana caranya kita bisa pertahankan itu namanya defensif nah disini kalau ofensif ini kita berusaha mencari ketika kita memasarkan kita akan mendapatkan market share market share itu pangsa pasar jadi misalnya sekarang kalau jangan contohnya kayak di apa namanya smartphone ya pangsa pasar terbesar itu antara samsung sama apple nah dua perusahaan ini berusaha berebut pangsa pasar jadi maksudnya sebagian besar konsumen yang menggunakan smartphone mereka menggunakan produk dari apple atau si samsung itu namanya jadi pangsa pasarnya segitu jadi gimana caranya kita bisa mendapatkan pangsa pasar terus yang kedua bisa mendapatkan reputasi semakin bagus pelayanan yang kita berikan kita memasarkan kita mempromosikan jasa kita kita akan mendapatkan reputasi yang bagus di mata konsumen ya kan terus yang ketiga yaitu premium premium price premium price premium itu ketika kita bisa mematok harga lebih tinggi daripada pesaing jadi kalau misalnya kita sudah punya reputasi reputasi bagus misalnya misalnya hotel hotel yang binang 5 apa contohnya sang rila sang rila punya reputasi bagus karena dia punya reputasi yang bagus dan punya pangsa pasar yang besar misalnya dia bisa mematok harga lebih tinggi dari pesaing dari hotel lain yang tidak terlalu reputasi bagus itu namanya price premium jadi tiga hal ini bisa didapatkan oleh oleh si 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 apa namanya perusahaan untuk meningkatkan penjualan jadi semakin besar pangsa pasar semakin bagus reputasi ketika bisa mematok harga lebih tinggi otomatis peningkatan penjualan kita akan meningkat ketika penjualan meningkat yaitu kita mendapatkan pendapatan lebih banyak maka profit kita juga bertambah jadi halurnya seperti itu paham kah sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang offensive marketing jadi berusaha untuk mendapatkan pelanggan lebih banyak yang mau ditanyakan sampai sini nah ini market share market share itu pangsa pasar mbak jadi kan misalnya misalnya istilahnya konsumen di wilayah Taipei itu anggapannya kan 100% nah ketika kita menjual jasa misalnya kita mbak punya jasa salon nah kalau sebagian besar hampir misalnya 40% orang di Taipei itu datang ke salon yang mbak berarti maksudnya si pengguna salon kalau 40% dari pengguna salon itu datang ke salon yang mbak berarti mbak itu punya pangsa pasar atau market share sebesar 40% itu namanya pangsa pasar jadi 40% dari konsumen pengguna salon itu datangnya ke mbak jadi mbak bisa menguasai 40% konsumen pengguna salon itu maksudnya market share paham? kenapa mbak? paham kah? udah mau ditanyakan kah? oke jadi pokoknya selama perusahaan bisa memberikan pelayanan yang bagus dia akan mendapatkan reputasi yang bagus otomatis pangsa pasarnya meningkat dia juga bisa mematok harga lebih tinggi yaitu price premium istilahnya jangan lupa ya istilah-istilah seperti itu di pelan-pelan sambil diingat ketika dia bisa dapat tiga itu tadi otomatis penjualan akan meningkat nah kalau penjualan akan meningkat berarti kan pendapatan meningkat otomatis laba yang didapatkan perusahaan juga meningkat itu tadi alurnya ada yang mau bertanya lagi sekarang yang kedua yaitu defensive marketing tadi kan kalau defensive marketing masih ingat gak tadi saya bilang apa kalau defensive marketing itu halo 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 halo